Pemirsa rombongan Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono, korban helikopter yang kecelakaan di hutan kerinci berhasil dievakuasi. Tim gabungan TNI Polri dan Basarnas membawa rombongan Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi ke posko utama lapangan Koni Meragen. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung. Sebelumnya dua jenis helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sebelumnya Kapolda Jambi, Irjen Paul Rusdi Hartono beserta rombongan mengalami insiden helikopter pendaratan darurat di hutan desa Tamiyai, Kecamatan Batang, Merangin, Kabupaten Kerinci. Selengkapnya kita menuju ke posko krisis center untuk mengupdate proses evakuasi Kapolda Jambi bersama rekan kami Adrianus Susanto. Selamat sore Adrianus. Adrianus boleh dikonfirmasi siapa saja yang dievakuasi hari ini? Tadi ada satu korban yang berhasil dibawa menggunakan helikopter Basarnas. Identitasnya siapa? Ya, selamat sore Uci. Bagaimana, sore tadi ini telah terpokasi sebanyak empat orang korban terdiri dari Kopilot, Ajo dan Pak Polda, dan Dirgrim Um serta Dirgrim Pulair Maksud kami itu telah berada di posko Merangin. Yang mana, sekitar lima menit lalu, itu Polda Jambi telah menyampaikan bahwa kedua korban saat ini dalam perjalanan menuju Jambi, yang akan nantinya para korban ini akan dibawa ke rumah sakit kayak para Polda Jambi. Adrianus, korban terakhir yang baru saja dievakuasi beberapa menit yang lalu, identitasnya siapa Adrianus? Ya, berusaha informasi yang kami terima itu sejauh ini masih empat orang korban yang berhasil dievakuasi, diantaranya itu ADC, Kapolda Jambi, Kopilot, Dirgrim Um, dan Dirgrim Pulair, Polda Jambi. Untuk kondisi para korban sendiri seperti apa luka-lukanya? Dari informasi kami terima, ini para korban itu telah dilahirkan ke posko darurat itu di kawasan Polda Jambi, Kapolda Jambi, Merangin. Jadi di posko tempat Anda berada saat ini informasinya baru empat begitu ya? Ya, benar sekali. Tapi beberapa menit lalu ada satu lagi begitu, Adrianus, korban yang berhasil dievakuasi, namun Anda belum mendapatkan informasi begitu identitasnya ya? Benar. Baik, baik. Adrianus, boleh diceritakan mungkin informasi yang Anda kumpulkan di sana, apa yang menjadi hambatan begitu selama ini proses evakuasi para korban? Ya, merasakan informasi yang kami dapatkan di mana proses evakuasi yang pagi tadi ini terkenalan cuaca, di mana di lokasi depan ditemukan, Kapolda Jambi dan Rumungan itu berkibat kalbuk tebal, sehingga petugas kesulitan untuk menjaga ototik lokasi. Saat ini kan masih ada begitu Adrianus, korban yang masih berada di dalam hutan, lalu bagaimana kondisi mereka dan juga bagaimana logistik yang diberikan begitu untuk para korban ini agar bisa bertahan? Ya, yang saat ini yang kami pemenangkan yaitu Kapolda Jambi masih berada di lokasi, sementara logistik telah di drop oleh tugas gabungan dan petugas yang dibagi secara teknis ini telah bergabung dengan Kapolda Jambi. Dan juga selain dropping makanan, tim dokter sudah berada di lokasi. Berarti sudah ada begitu tim dokter yang diterjunkan di lokasi para korban berada di tengah hutan saat ini? Begitu Adrianus? Iya. Untuk kondisi para korban lainnya yang masih berada di dalam hutan, seperti apa Adrianus? Apakah Anda punya informasinya? Hingga sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terbaru, karena kami saat ini para awak media yang menunggu di pospa utama krisisenter Kapolda Jambi ini masih menunggu kondisi. Seperti apa kabar terbaru Kapolda Jambi yang tadi belum sempat di evakuasi begitu? Terakhir Adrianus, apakah proses evakuasi masih dilanjutkan? Ya, informasi kami terima, proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini di lokasi. Baik, baik. Terima kasih Adrianus atas informasinya. Terima kasih.